Pemirsa dalam rangka upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, Kodim Pekalongan melakukan patroli ke daerah pegunungan. Seperti apa patroli yang dilakukan? Berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, karhutlah dan tim 0710 Pekalongan, Letkol Infanteri Rizka Ditia Esos M. Han, beserta perwira, staf, dan dan ramil melaksanakan peninjauan dan pengecekan fisik daerah rawan karhutlah di wilayah Kabupaten Pekalongan pada Kamis 21 September 2023. Seperti diketahui saat ini Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu wilayah yang rentan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hingga saat ini beberapa wilayah di Kabupaten Pekalongan sudah terjadi beberapa kali kebakaran hutan. Untuk mencegah hal itu terjadi lagi, Dandim bersama para dan ramil dan perwira staf melakukan patroli ke lokasi titik-titik rawan dengan menggunakan sepeda motor jenis trail. Mereka bergerak dari Kodim 0710 Pekalongan menuju wilayah Koramil 13 Paninggaran, di mana lokasi yang dituju tersebut semuanya terdapat hutan dan lahan kering yang rawan terjadinya kebakaran. Dandim menyebutkan bahwa peninjauan dan pengecekan tersebut bertujuan untuk mengetahui secara langsung kondisi di lapangan sehingga bisa mencegah dan mengantisipasi dengan cepat apabila terjadi kebakaran khususnya di wilayah Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, karhutlah adalah tanggung jawab bersama. Untuk itu, mari cegah penyebab terjadinya kebakaran mencegah jauh lebih baik daripada memadamkan. Jangan biarkan titik api yang kecil menjadi besar sehingga membutuhkan dana dan tenaga yang besar untuk memadamkannya. Ia juga berharap dengan himbawan dan sosialisasi yang diberikan, semua lapisan masyarakat menjadi paham dan peduli dengan lingkungan masing-masing, sehingga di musim kemarau panjang ini tidak lagi terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh kelalaian yang harusnya bisa dicegah. Kegiatan hari ini, Kodim 0710 Pekalongan melaksanakan patroli di wilayah terjauh Kodim Pekalongan, yaitu kita sampai dengan Petong Kriyono, kemudian tembus ke Paninggaran. Tujuannya adalah sambil melihat situasi di lapangan karena akhir-akhir ini marak terjadi kebakaran hutan, kita lihat langsung di wilayah bagaimana situasi di lapangan. Himbawan untuk warga yang di sekitar hutan kemudian? Sambil berjalan juga kita sampaikan kepada masyarakat agar tidak sembarangan membuang untung rokok dan membuat api yang sekiranya bisa menimbulkan kebakaran hutan, sehingga tidak terjadi lagi kebakaran hutan di wilayah pengalaman. Saya Frobani, Batik TV, melaporkan.